Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Urus saja, suruh urus agamanya sendiri Anda kalau mau jawab-jawab saja Urus agama anda sendiri, gapusah urus agama kami Lakum dinukum waliak din Gitu kan? Begitu saja Kalau tetap saja orang-orang ini buat kemukaran Anda tidak punya power, doakan agar Allah binasakan Memang begitu Nabi SAW kunut nazilah sebulan Waktu beberapa sahabat Nabi Hafidh Quran Diutus oleh Nabi SAW Untuk menjadi guru Kesatu suku Arab Suku Arab ini datang ke Madinah Mengatakan wahai Rasulullah Syahadat Ternyata mereka munafik Mereka pura-pura Kirimlah bersama kami Beberapa sahabat anda yang hafal Quran Agar bisa mengajarkan kami Nabi SAW dengan polos kirimin Di tengah jalan dibunuhin sahabat-sahabat Nabi Mereka sepakat dengan itu Nabi SAW tidak tahu posisi suku itu dimana Datang tiba-tiba syahadat Dengan husnul dhan dikirim Maka Nabi SAW kunut nazilah Kunut nazilah dikerjakan 5 waktu sholat Subuh, duhur, asar, maghrib, isya Kunut terus Minta agar Allah binasahkan mereka Sampai Allah turunkan adab Sasuk-suku semuanya mati Itu boleh saja Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka Itu hak kita Bagaimana kalau seandainya ada orang sekarang Yang mencacimaki Nabi Isa Kita saja umat Islam pasti bisa marah Karena itu Nabi kita juga Rukun iman kita iman kepada para Nabi Kalau ada yang mengatakan Isa bukan Nabi Isa Begini orang Islam punya hak untuk marah Karena itu juga adalah Nabi Allah Gitu kan Kalau ada orang menghina Nabi Isa Dan orang Nasrani tidak marah Itu aneh Mereka harus marah Wajib marah Karena Nabi nya dihina Karena gitu Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dihina Wajar kita marah Bagaimana caranya orang tidak marah Nabi kita Panutan kita Kita yakini dia utusan Allah Gak usah jadi pengikut Nabi Muhammad SAW Kok tidak bisa membela beliau Itu kan Kehidupan dunia ini sebentar Saudara Sebentar kehidupan dunia ini Sampai kapan Demi Allah Saudaraku Kita ini membutuhkan sekarang Laki-laki disini yang hadir Yang mendengarkan suara saya Dan ini mengikuti cerama kita Kita membutuhkan sekarang Orang-orang mu'min Yang imannya iman baja Bukan iman kerupuk Yang kita butuh ini sekarang Ikhwat sekalian Dan akhwat di belakang sana Yang mendengarkan saya Dan mendengarkan cerama ini Kita butuh iman-iman baja Yang kalau malam Bangun dari ranjang Lawan syaitan Untuk surat tahajud Bukan tidur terus-menerus Kita membutuhkan iman baja Ikhwat sekalian Dan akhwat sekalian Yang pada saat Azan ke masjid Salat Apapun tantangannya Pada saat musib Datang bersabar mereka Pada saat jihad dikumandankan Mereka berjihad Dian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang hidupnya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita butuh iman yang seperti ini Yang memang baja Apa yang Allah perintahkan Apapun Tintangannya Halangannya kita lakukan Gak peduli dengan dunia ini Apapun orang mau katakan Akhwat kita di belakang sana Kami butuh Sebagai laki-laki Seorang ibu Seperti Nuseba binti Kaab Sahabiat yang luar biasa Pada saat jihad dikumandankan Nuseba binti Kaab Membangunkan suaminya tengah malam Mengatakan Wahai suamiku Besok jihad Ikutlah Dibangunkan laki-lakinya Lima orang Semua dikatakan Anak-anakku Bangunlah Besok jihad Ibu pun akan ikut Semuanya satu keluarga pergi jihad Ini yang namanya mu'minah Imannya baja Bukan suaminya Mau bangun solat malam Sebentar mas Jangan bangun dulu Malah kempes Dikempesin Suaminya mau poligami Jangan Saya cemburu Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita butuh wanita Mu'minah Seperti Aisyah Waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab Disambut oleh Aisyah dengan senyum Karena dia tahu ini hukum Allah Masalahnya imannya iman baja Bukan iman kerupu yang diketuk Langsung pecah Nah ini yang membuat umat Islam lemah Karena iman kita kendor Kempes Tidak ada apa-apa Sedikit godaan syaitan Dibising sedikit Langsung kendor Pakai jilbab besar Kemudian digoda sama temannya Sedikit saja Oh kamu alimnya Ditinggalkan jilbabnya Subhanallah Kita butuh orang-orang mu'min Dan mu'minah yang hadir Di majlis ilmu Dengan iman baja Memang mempelajari Hukum Allah SWT Halal haram Sepertinya anda hadirin Ini iman baja namanya Hadir di majlis ilmu Sebagaimana orang-orang fasik Mau berapa jam Dari malam sampai subuh Di diskotik Tidak rasa capek Kemarin ada ikhwa bilang sama saya Ustaz antum gak capek Dari pagi sampai malam Ceramah Saya bilang ya akhi Orang di diskotik Dari malam Habis isya pulang kantor Duduk nyanyi Sampai kupingnya Itu gendang kupingnya Mungkin bisa pecah Musik dengan besar Sampai subuh Minum khambar Mabuk Dia gak rasa capek Merasa Oh saya tadi malam terhibur Kenapa kita sebagai orang yang beriman Tidak mengatakan Saya terhibur dengan majlis ilmu Saya terhibur dengan Bertemu dengan para ulama Dengan sholat malam Dengan membela agama Allah SWT Ini yang dibutuhkan Kita butuh seorang muslim Saudari kita yang seperti Rumaysa Yang pada saat suaminya sedih Dia menghiburnya Anaknya mati Suaminya sangat sayang Dengan anak laki-lakinya Pada saat meninggal dunia Kata Rumaysa Jangan ada yang sampaikan Kepada suami saya Bahwasannya anak ini sudah mati Karena suami saya sangat sayang Dengan dia Waktu suaminya pamit Pergi ke masjid Sholat maghrib isya Pulang habis isya Rumaysa berdandan Pakai minyak wangi Masak-masakan yang enak sekali Lalu dilayani suaminya Begitu pulang Suaminya diajak makan Digodain Dirayu Sampai berhubungan badan Setelah puas suaminya kenyang Biologisnya selesai Perhatikan Wanita mu'mina Yang faham Dimana dia letakkan godaannya Imannya membawa dia Bagaimana untuk bisa Menghilangkan kesusahan suaminya Bukan jadi beban bagi suaminya Dia mengatakan Wahai suamiku Dengan santun nih Anaknya mati Dia juga sedih sebenarnya Tapi bagaimana dia menghibur suaminya Dan dia tahu Ketaatan pada suaminya Ketaatan kepada Allah Apa yang dia bilang Wahai suamiku Bagaimana pendapat anda Kalau seandainya Tetangga pernah pinjamin sesuatu Lalu saja tetangga memintanya Pemiliknya minta benda itu Apakah kita akan mengembalikan Kata suaminya tentu saja Itu hak orang Kata Rumaisa Dengan tenang Dengan sangat luar biasa Kasih sayang sama suaminya Dia mengatakan Wahai suamiku Kalau begitu berharap Berapa hal dari Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang menitipkan anak kita Telah mengambilnya Suaminya langsung marah Mengatakan Kenapa kau tidak cerita dengan saya Wahai Rumaisa Kau membiarkan saya memakan makanan Menikmati tubuhmu Lalu kemudian Kau memberitahukan setelah itu Bahwasannya anak kita mati Dengan sangat tenang Lalu kata Rumaisa Itulah yang saya ingin lakukan Untuk menghiburmu Lalu kata suaminya Saya akan laporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suaminya bagi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Malam itu berkata Ya Rasulullah Begini yang terjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senyum Lalu berkata Apakah kalian berhubungan malam itu Kata keduanya Ya Rasulullah Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga Allah berkahi Betul hamil dan garap Hubungan malam itu Dan tahun depannya Lahir seorang anak mujahid Dari kalangan sahabat Yang hanya besar mati syahid Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang kita butuhkan Orang-orang yang punya iman Ikhwah sekalian Kapan kita mau berlemah-lemah Malu dengan pakai busana muslim Subhanallah Malu dengan simbol Islam Subhanallah Nggak usah jadi muslim sekalian Saya berapa kali nasihati Ikhwah dan akhwah saya Kalau ada yang bertanya Ustaz Ada satu tetangga saya Ada saudara saya murtad Bagaimana saran anda Saya bilang tinggalin dia Islam nggak butuh dengan orang murtad Biarin dia murtad Maksud neraka sendiri Kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad Dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita Muslim yang butuh bantuan makan Yang kalau diajak ke mesjid Mau sholat Itu yang kita dakwahin Orang yang tidak mau iman Tinggalin aja Nggak usah diikutin Ngapain kita berjalan di belakangnya Merayu dia Untuk sepeda yang kembali ke dalam Islam Nggak usah Doain mungkin Mendakwahin boleh Tapi nggak usah kita sedih Ya kan gitu Jadi kita harus menentangkan semua Pada tempatnya masing-masing Kita butuh figur Abu Bakar Yang semua tegak dengan keyakinannya Figur Umar Yang memang syaitan lali dari dia Tahu kenapa ikhwah sekalian Syaitan lali dari Umar Karena Umar betul-betul yakin Semua yang Allah perintahkan benar Yang dilarang Itu salah Ditinggalkan Dan Umar bin Khattab Semuanya dengan tegar Dengan iman baja yang dia lakukan Malam bangun sholat Nggak ada ceritanya Syaitan mau godain Ditepis sama dia Nggak ada Syaitan hanya habis akal Gimana caranya goda orang seperti ini Nggak bisa Ya kan Karena dia betul-betul memang Itu sih tinggal ditinggalin Dan itu hanya dengan iman Ikhwah sekalian Hanya dengan iman Sampai kapan kita Terus-terus membiarkan iman kita Sehari begini dan sehari begitu Sampai kapan Antun mau mengatakan Dan perempuan di Antun Dan di belakang mengatakan Sampai kapan kita mau mengatakan Oh iya nanti Oh iya ya Oh iya ya Sampai kapan Oh iya ya ini Sampai malaikat mod mencabut roh kita Baru kemudian kita mau sadar Subhanallah Majlis ilmu seperti ini Tujuan utama mengubah Menjadi orang yang lebih baik Kalau Antun datang disini Dan tidak bisa mengubah Antun bisa rajin sholat malam Antun rajin menjaga Hukum-hukum Allah SWT Meninggalkan yang haram Menikmati yang halal Perempuan-perempuan disana di belakang Kalau anda datang disini Tidak bisa mengubah Dan tutup aurat Menikmati yang halal Tidak memaikan aurat anda disana-sini Maka jangan hadir Kenapa majlis ilmu Tujuannya untuk itu Melahirkan orang-orang Yang imannya Iman tegar Iman baja Yang memang tidak mudah goya Ikhwas kalian Kadang-kadang subhanallah Baru diminta waktunya Itu sholat malam Kita tidak mau membangun sholat malam Bagaimana kalau diminta Ditumpahkan darah Jalan Allah SWT Sudah sulit Baru diminta infak saja Sudah beragam macam Bisikan syaitan Kita sudah mengiyahkan Bisikan syaitan itu Bagaimana kalau diminta infak Jalan Allah SWT Mengorbankan seluruh harta Pakaian kita Bahkan kalau perlu dijual Untuk itu Ini semua kena cinta Terhadap dunia yang berlebihan Allah SWT Semoga Allah SWT Yang di langit sana Yang melihat kita ini Menjadikan kita orang-orang Yang terpilih Di kalangan hamba-hambanya Yang dipenuhi imannya Dengan iman baja Insya Allah dalam hati Dan meninggal dalam keadaan syahid Ya Allah Saya meminta kepadamu Atas namamu yang maham mulia Agar engkau menjadikan aku Secara khusus Dengan keluarga aku Ya Allah Semuanya mati syahid Di jalan Allah Dan semuanya memiliki Iman-iman yang baja Dari keturunan Dan seluruh istri Dan anak-anakku Dan juga semua yang hadir disini Ya Allah Semoga engkau berikan Apa yang terbaik Dari hamba-hambamu Jadi mudah-mudahan Kita tidak termasuk Orang-orang yang lemah Dan orang-orang yang sama sekali Meninggal dalam kondisi Nanti menyesal Oh kenapa ya Oh seandainya ya Sudah tidak ada gunanya Sekarang saatnya berubah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton